Hai udah nanya sama orang tuanya Nah akhirnya nama Fadli di seret-seret katanya terduga pemain peran cowoknya Fadli nah itu gimana kaget atau nggak percaya gitu terduga memainkan cowoknya akhirnya banyak yang gosipin kalau itu ternyata Fadli nah itu gimana ya bukan Fadi itu udah sempet tanya ngasih langsung nih apaan nih gini bahwa itu bukan dia itu kejadian itu kejadiannya sudah tadi udah tahu belum sebelum ada ini kesebar tadi kalau ada video itu saya kurang tahu juga ya soalnya kan baru kemarin beli tanya jadi saya bersama sama anak saya saya hanya baru menanggalkan sebatas ini siapa ini kenapa itu bukan hai pak kata-kata siapa tentu dia nggak tahu ya mau ngomong-ngomong apa kita ya ngomong begitu kenyataannya sih mau bicara apa ya mungkin sebabnya nggak tahu ya masih direstuin apa aja ya gimana menurut kamu belajar dari saya bisa anak sama orang-orang yang apa aja kalau saya sih kalau bisa kalau itu ya nantilah itu kurang top 4 kalau bisa tentu kita bicarakan sekarang Oh magalah gimana ya makalah ya dia biasa-biasa aja yang dia enggak yakin bahwa itu anaknya tapi masih pacaran atau udah gimana ya nggak mungkin lah dia begitu terjadi permasalahan langsung apa berhenti aja mungkin ya kita bantulah dulu mungkin dia bantu dulu pacar-cara masalah menyelesaikan persoalan dengan persoalan ini kan persoalan berapa secara apa namanya itu kan don trauma orang orang yang bermasalah seperti itu tentu si pandi merasa kasihan dimana sih ya rasanya terus melihat ceweknya dibegitakan artinya apa sebenarnya seceweknya sekarang merasa disolimi merasa dihinkan merasa dihinkan merasa ya pokoknya tidaklah hal-hal yang tidak ada baik sedikit pun juga perbuatan itu menurut saya nah tentu dia merasa kasihan tentu dia akan memberikan apa yang bisa diberikan Tuhan setidak-tidaknya menurutkan hal-hal untuk selesai 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 akan menurutkan ada해� mitek senangan jajan terlalu drama Paul động merasa kasihan apa marah malang kalau saya marah-marah dan kasihan semuanya kalau si Padli saya rasa semuanya sama kasihan marah karena itu baru ada respon dari pakar katanya itu video nyaris bukan editan lagi jadi kayak identik banget lah sama si koron-koronnya itu gimana seperti yang tadi juga setiap jawaban saya seperti itu aja ini kan tadi baru mau masuk ke dunia politik nih pagi tiba-tiba ada kayak gini nih kisahnya jadi terganggu bagi saya sih kalau orang memahami orang mengerti orang tahu eh maka ini bentuk penilaian orang ya mungkin berbeda dengan orang-orang yang mendengar sepintas Kenapa karena itu bukan anak saya dan kejadiannya ini dahulu namun anak saya dengan terjadinya perpacaran berarti kan dia tidak mungkin tidak menghitung masa lalu orang atau mungkin ya tidak bertanya-tanya entahlah saya pokoknya orang sudah baik ke dia menurut dia orang yang baik cocok ya sudah misalkan ternyata pada tetap mempertahankan itu Pak Haji masalah nggak ya masa lalunya Rebekah Iya kalau bagi saya tentu kalau bagi saya pasti makalah juga yang pasti namanya kita seorang tua pasti lagi ini kan terkait sampai ke ranah hukum pagi kabarnya harinya dilaporkan juga enggak lagi orangnya tidak seseorang yang bertanya-tanya apa asesual gitu mungkin dimana sih pagi responnya gitu ya harusnya tetap seperti kalau ada orang melaporkan ini ya saya mau ngomong apa ya tapi kalau saya berkit mungkin sebaiknya yang perempuan meleporkan karena dia yang korban dia yang korban artinya secewek ini kan korban nih sekarang dipiralin ya pertama dipiralkan dan juga kondisi saat yang melakukan menurut saya atau apakah memang makanya kita cari dulu ya Apakah dia memang atas kesepakatan atau bagaimana akan harus dipelajari kalau seandainya semuanya bukan atas kesepakatan atas persenjuan ya sebaiknya si cewek kalau merasakan lapor dia kenal orang lain lapor pikirnya tuh bercerita dulu kan dicari tahu ya dicari dulu kenapa kenapa ini sampai beredar siapa ada pemerasangan sebelum nggak mungkin dia bercerita kita nggak tahu bisa menyesuaikan diri bisa banget bergaul ada isu lagi katanya Fadli sama BK satu rumah beneran apa aja bohong itu makanya itulah nah apa fitnah itu kenapa disitu ada mbaknya situ kan punya mbak disitu setiap malam sering kita kontrol tadi salah gimana sih ini netizen menyayangkan Paji kalau misalkan dengan kasus ini kan gala sama BK udah akak banget yang terdampak banget warga Pak sendiri ya otomatis semuanya kan kadang-kadang orang berbicara tidak seperti apa yang sebenarnya kadang-kadang berkomentar dia menduga-duga dia mengira-ngira tidak mempelajari dulu tidak mendalam dulu seperti yang barusan diomongan kan saya juga punya agama saya kontrol anak saya terlepas saya bukan orang sempurna memang saya bukan orang sempurna tapi semuanya itu sejauh ini saya awasi anak yang nggak mungkin 24 jam mengontrol cuman kadang-kadang kan disayangkan orang sekarang komentarnya ada yang tidak mendasar asal lempar aja jadi pelajaran dululah tetangga pada nanya-nanya ngapain juga nggak usah biasa aja pagi tapi cuma wartawan nanya juga sama sama saya saya bingung saya bilang gitu kenapa yang dia nanya sama saya bukan saya bilangnya gitu banyak yang WA ke saya banyak nah itu bukan itu video lama itu Pak Haji bukan anak Pak Haji ya menurut saya bukan namun sekarang ada lagi menghubung-hubung kadang-kadang oh ini seperti kadang-kadang ada juga yang bicara seperti itu kan nggak mau mendengar kebenaran kadang-kadang namun demikian ya saya juga nggak melihat langsung persis persoalannya tapi pengaturan saya bukan dia itu saja saya berpegang saya kepada penghubungan saya saya melihatnya juga seperti ini bukan anak saya tuh pilih dan pikir saya yang akan mendukikan kalau ada penghubungan orang-orang yang mungkin juga Om Magalas ngapain apa aja kasih nasihat apa buat baik ya kalau nasihat untuk sekarang nasihatnya ya biasa-biasa yang terlalu berlebihan kita mau ngapain juga lagi cuman paling nasihat kita ya berhati-hati lah mencari teman cari pergaulan kalau gitu kan saya kan nggak tahu juga ya kita mau pacaran ya gimana ya kadang-kadang untuk belajar masa lalu orang kan susah kan maka kita nggak mungkin kalau kita tanya gimana sih masa lalu kamu gimana sih waduh repot orang minta ampun cuman itu bagi anak saya sih kalau dia sudah merasa cucuk dengan orang-orang yang baik menurut dia juga akan baik pada orang saya memang menanamkan itu di anak saya sebab nggak ada manusia yang sempurna tidak ada manusia yang tidak punya masalah karena banyak manusia itu masa lalu yang tidak benar tapi kan masa depan kan masih ada ini agama aja kalau kita tobat berapapun kesalahan kita masih diterima oleh Tuhan jadi kan sebenarnya kita yang suka membesar-besarkan permasalahan berapa-apa jelek persoalan kita berapa banyak permasalahan jelek kita pas di hari-hari dekat nanti umur kita udah mau berakhir kita tobat berat Tuhan diterima oleh Tuhan kita segera terlalu banyak hakim ya cuma dia hakimnya perempuan kasian dong dia udah terus jalanin sekarang mau kita hakim juga lagi kalau itu kita pulangkan ke depan kalau bagi kita kalau kalau kita mencari tentu mencari kita yang baik-baik mencari kita orang yang baik kalau soal itu berlain lagi pasalnya yang kita kita berkomentar ini kita jagalah hati orang-orang kan sudah terjadi mari kita jangan kita semakin menjelitkan dia jangan semakin menginakan dia itu maksudnya Pak Cik kenal sama orang Tonya BK belum sih belum kenal ya nggak ada komunikasi ya ini lagi nggak ada saya kan ini kan anakku masih pacaran pacaran baru belum sampai setahun ini oke terima kasih terima kasih telah menonton jangan lupa like share subscribe dan klik lonceng ya Terima kasih telah menonton jangan lupa like share subscribe dan klik lonceng ya